Jelang puncak haji jamaah haji Indonesia mulai diberangkatkan ke Arafah. Keberangkatan dimulai pukul 7 pagi hingga 11 malam waktu setempat. Jamaah berangkat ke Arafah sudah memakai ikhram untuk berhaji. Jamaah mulai berangkat ke Arafah secara bertahap, kurang lebih 1.200 haji. Dari Embar Kasibata mulai diberangkatkan menggunakan bus. Jelang puncak haji wokof di Arafah besok, hari ini sebagian jamaah mulai melakukan ibadah tarwiyah dengan bermalam di Mina. Berikut laporan perjalanan jurnalis kami, Yasir Neneama dan Juru Kamerapra dari Selesmana menuju Mina. Saudara tanggal 8 Zulhijjah, sebagian besar jamaah sudah mulai melakukan sunat tarwiyah. Seperti yang terlihat di belakang saya, ini adalah rombongan dari jamaah yang mulai menuju ataupun bergerak ke Mina untuk melakukan sunat tarwiyah. Sunat tarwiyah adalah menginap ataupun mabid di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah sebelum melakukan bukup di Padang Arafah. Jemaah akan melaksanakan ataupun menunaikan sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan juga subuh di Mina. Dan mereka pun tidak akan meninggalkan Mina sebelum terbit matahari di hari Arafah. Hukum melaksanakan tarwiyah ini adalah sunat. Nah mekanismenya adalah mereka harus beriham terlebih dahulu bagi yang laki-laki sebelum menuju ke Mina untuk melakukan mabid begitu. Nah setelah melakukan mabid di Mina, barulah nanti para jamaah ini akan bersiap untuk bukup di Arafah. Kita ketahui bersama bahwa bukup di Arafah merupakan salah satu dari rukun haji yang harus dilakukan oleh seluruh jamaah haji. Tidak hanya dari Indonesia tapi seluruh dunia untuk memulai bagian dari pelaksanaan ibadah haji. Setelah melaksanakan bukup di Arafah nanti akan dilanjutkan dengan tawaf yang dilakukan di Masjidil Haram ataupun mutari Kaabas selama tujuh kali. Bukup di Arafah ini dilakukan pada pukul 12 siang ataupun pada zuhur mulai tergelincirnya matahari setelah zuhur sampai matahari terbenam di saat maghrib saudara. Yassir Nenema, Radaris Asmana, Kompas TV, Mina, Arab Saudi.